Halo Survivor, kembali lagi bersama Youtube Channel Asian Survivor dan kali ini kita meliput sesuatu hal yang sangat spesial saya hujan-hujan ke lokasi ini karena saya mendapatkan undangan dari Pak Selamet transmigran yang baru saja datang satu hari yang lalu jadi tepatnya kemarin beliau datang dan saat ini sudah menempati pemukiman transmigrasi jadi statusnya adalah menggantikan transmigran yang lama yang sudah meninggalkan lokasi ini kita akan bertemu dengan Pak Selamet dan berbicara banyak dengan beliau hari ini semangat sekali sudah membersihkan jalan depan rumahnya dan kebetulan lokasinya memang butuh perjuangan panjang nih Pak Selamet transmigran baru yang baru sehari datang di lokasi ini nah sudah ada tanaman pisangnya Assalamualaikum nah ini adalah rumah Pak Selamet Sobat Survivor kita langsung masuk saja ke dalam nah ini lahannya memang ya seperti sebuah lokasi yang masih baru ya segalanya masih serba terbatas Pak Selamet waduh akhirnya kita bertemu ya Pak ya iya Pak setelah selama ini komunikasinya lewat lewat WA lewat HP asalnya Budi Pak? dari Kabupaten Malang dari Kabupaten Malang? Provinsi Jawa Timur iya lewat timur di desa situ tadi akhirnya diliput sama Asian Survivor ya? iya terima kasih akhirnya kita bisa ketemu bisa ketemu bisa tetap muka sama Bang Ripal karena saya nge-pain sekali sebelum berangkat sebelum berangkat kita akan lebih tahu lokasi keadaan di tempat run di Tanjung Buka SP10 ini dari Asian Survivor iya terima kasih banyak Bapak Pak Selamet sudah selamat datang di sini dengan selamat dengan selamat karena namanya juga selamat dan semoga selamat terus ya iya selamat dunia akhirat amin sampai sukses kita harus persiapan mengerjakan ini Pak nah ini karena memang ditinggal agak lama oleh pemiliknya sebelumnya kita menggantikan jadi kita harus kerja ekstra ini iya luar biasa jadi sudah dapat ini ya maksudnya kalau seperti alat-alat pertanian ada ya sudah-sudah kemarin-kemarin kita ambil dari dari KOPT ya iya jadi untuk membersihkan jaduknya juga kalau sebelumnya di di Malang ya di Malang Lawang ya nah itu profesinya sebelumnya ya Pak ya serabutan kita apa adanya kita kerjakan begitu diberi kesehatan dan apa yang kita kerjakan kalau kita diberi sehatkan bisa dikerjakan Pak ada anak ada berapa Pak ada satu oh ini satu-satunya ya ini namanya siapa Mas Rafael Rafael waduh biasa ibu ada istirahat istirahat di dalam gimana setelah datang anak-anak gimana apa responnya sudah bisa membayangkankah lokasinya atau seperti apa kemarin ya sudah sudah terbayangkan dan anak saya ya senang saja dan bisa cepat menyesuaikan dirinya dan kita juga dikunjungi oleh warga-warga yang lama ada di sini kemarin berkunjung semua mengenalkan diri dan saya juga mengenalkan diri saya wah ya iya luar biasa banyak teman banyak sahabat jadi kita nanti mungkin bersinergi apa yang kita kembangkan di sini terus ke depannya lebih baik ada 4 warga ya 4 warga itu dimana saja di sini ini sebelah ini dari Ngawi dari Ngawi sebelahnya lagi sebelahnya lagi kakak kesana tapi itu dari dari Pamekasan Madura 2 kakak dari Madura jadi dari dari Malang 1 dari Ngawi 1 dari Pamekasan 2 kakak memang dipilih kak untuk kesini atau Bapak memang memilih untuk berada ke Kalimantan Utara kita pertama kita cuma daftar dan kita siap ditempatkan dimana saja itu dan ketepatan saya sebagai warga trans luncuran jadi ditempatkan dimana saja yang penting siap masalah kriat saya dari Jawa untuk melangkah ke trans migrasi ini untuk kebaikan di masa depan dan akan datang terutama setelah saya tiba di bulungan ini kita ikut gimana cara membangun wilayah trans SP10 ini supaya cepat berkembang baik luar biasa mulia sekali pak tujuannya pak gimana nih mas Rafael ini gimana rasanya datangnya itu sudah kebayang gak lokasinya bakal seperti ini sudah kelas berapa sekarang kelas 7 SMP jadi nanti lanjut sekolah mendaftar di sini dekat sini iya sudah terbayang bakal tinggal di lokasi seperti ini nanti ya iya luar biasa terus nanti apa namanya kalau Rafael disana dulu hobinya apa sepak bola sepak bola jadi rencananya kalau disini bisa main sepak bola sama teman-temannya juga ya iya berarti harus rajin membantu ayahnya juga berarti ya iya oke apa yang pengen Rafael lihat lagi dari lokasi ini yang masih penasaran bikin apa kata jadi kan ada program penanggulan juga nih pak jadi sedang ada di jalur 1 Alhamdulillah sebelum saya datang program penanggulan sudah dikerjakan jadi kita menunggu aja menunggu menunggu giliran mungkin nanti kalau sudah masuk disana lanjut kesini lagi masukannya pak selamat terkatanya ada program listrik masuk juga iya sedang ada program listrik jadi beruntung sekali nih pak selamat ini iya jadi kemarin pak untuk rumah sendiri memang apa ya kurang lebih kayak rumah terang segeran yang baru baru itu pak ya iya iya boleh pak kita lihat-lihat ke dalam pak silahkan pak silahkan pak ini seperti ini ya masih ada orang-orang baru datang baru datang ya ini di chat ulang kah atau memang sudah seperti ini pak sudah datang sudah seperti ini mungkin ya direnovasi oh direnovasi ya termasuk jalannya pak ya kemarin sempat rusak sudah diperbaiki dan sebelum kita masuk sudah diperbaiki kalau Rafael suka mancing gak mas suka wah ini banyak gabusnya nih mas di tajur itu bisa tuh dapat iwak gede-gede sini mas wah luar biasa ini sepatu survivor mungkin ini adalah video perdana kita bersama pak selamat dan ke depan kita mungkin bisa melihat perkembangan lahan dari pak selamat ya terang transmigran terbaru yang baru sehari datang dan luar biasa sudah semangat untuk mulai membersih-bersihkan lahannya ya karena hujan itu kadang hujan jadi kita gak bisa gak apa-apa pak yang penting kita bisa lihat oh ini ya seperti jadub sudah nah ini jadubnya untuk berapa bulannya untuk 3 bulan lah sudah terkacikam untuk 3 bulan ya ini ada fasilitas senso itu dari mana itu dari kementerian ya oh dapat fasilitas senso ya wah luar biasa kementerian langsung kemudian ke belakang nah ini mungkin mungkin ada kompor ya untuk masak-masak ya sudah ada kamar mandinya dan ini tandon airnya juga pokoknya kalau masih mau hujan gini gak susah lah air pak nah ke belakang ini sebab survivor lahannya ini sudah ada kelapanya tinggal nanti kalau sudah ditanggul dan sebenarnya bapak sudah bisa panen kelapa tuh pak iya sudah ada buahnya disana tuh nanti berbutan sama monyet itu pak itu ada kalau saya hitung-hitung mungkin ada sekitar 10 batang kayaknya kelapa bapak di lahan bapak ini jadi itu bisa dipulihkan dulu persihkan dulu semangat itu pak nanti kita bisa berjalan ke sana ya itu bisa dipulihkan mbak kelapanya tuh pak jadi nanti bisa bagus kembali lah betul lah sedang hujan ini tapi kita bela-belain datang ingin melihat pak selamat disini sudah selamat sampai di tujuan dan semoga selamat terus berkarya di lokasinya semoga sukses kalau ini bakatnya bapak apa nih pak apa ya jangan saya kembangkan disini ya untuk sementara saya fokus ke pertanyaan dulu maksudnya kalau selain pertanyaan dulu bakatnya apa pak ya dibangunan bisa pertukangan bisa oh cuma bisa lah ya tergantung keadaan bang kita difungsikan sebagai apa oke kalau pelatihannya kemarin pelatihan apa aja pak banyak untuk ibu-ibu itu UMKM bikin-bikin kiripe apa itu terus untuk bapak-bapaknya dari pelatihan tiket provinsi itu pengembangan budidaya ikan juga bikin pupuk organik cair dan padat itu banyak-banyak sampai disini bapak melihat potensi apa aja nih yang bisa dikembangkan selain padi ya kayaknya bisa bisa kembangkan itu mak ikan ini ya ikan ya ikan apa yang ada ikan bikin ini bapak sudah melihat pasang tinggi tadi malam belum sudah hampir ya 1 meter lebih lah jadi ini tertutup semua iya ianya tertutup ini tertutup terus aja godoh ini naik tapi gak sampai naik kebetulan lah gak gak shock gak kaget saya sudah tahu jadi saya sering melihat di asian survivor oh berarti saya nanti ditempatkan disitu dan saya harus siap dan apa yang harus saya kerjakan setidak-tidaknya saya sudah punya angan-angan gimana menanggul gimana caranya mau olah tanahnya kalau semprot juga dapat Pak ya untuk nyemprot lahan ini katanya dapat tapi belum ada mungkin-mungkin nanti ya paket kedua menyusul ya menyusul itu Pak ada semprot sehingga ini bisa disemprot karena kalau cuma ditempat saja kan pasti tumbuh lagi pasti tumbuh lagi cepat dan sudah ada batas lahan jendengan itu ya kayaknya ada bekas paret yang sempat dibikin kemarin ya jadi luar biasa Pak Selamet baru sehari sudah bisa memanen sirsak di depan rumahnya itu ada pisang itu boleh kita jalan-jalan disini dulu Pak lihat-lihat kan kebetulan bapaknya juga suka berpetualang nah inilah rumahnya ini seba survivor rumah Pak Selamet nah kalau Cenggardo ini tinggal tunggu air pasang nanti kan tinggi dia nanti kita keruh nanti kita buang ke sana kita tumpuk kita tibu di sana nanti biar gak seperti ini baik jadi sudah banyak kenalan dengan tetangga-tetangga baru lho ya sudah tadi malam banyak yang datang sebenarnya ini kalau nanti ada jalan ke sana itu lebih dekat lagi ke sekolah sebenarnya kampung ke Salang Ketok dekat disini sudah kalau sudah nyambung nyambungnya kampung Salang Ketok disitu kalau sudah nanti sambung jalan ke sana wah itu lebih bagus lagi kalau misalnya nanti ada tanggul keliling kan tanggul blok lahan bapak ini paling beruntung karena paling dekat ke Salang Ketok sebenarnya oh gitu ya jadi lahan saya lebih dekat lagi ya iya makanya ini bisa di depan sini kan bisa kan belum tersambung kan mbak ya bisa untuk bersayut tanam-tanam dulu kan tanam-tanam singkong ke sana kan kayaknya mau disambungkan kemarin kata siapa mau disambungkan iya ini kan kalau disambung berarti bisa sambung ke Salang Ketok dekat lagi makanya kita bersihkan biar kalau seandainya ada tim yang meninjau di lokasi ini kan bisa dikembangkan lebih baik lagi gitu dong baik dari pemerintahan yang jelas saat ini kita bersama bulungan Prima Mandiri sedang mendukung program penanggulan cetak sawah disini jadi termasuk juga lahannya Pak Selamet nanti semoga sudah mulai ada hasil dari kebunnya nanti juga bisa beli solar biar kerjanya lebih banyak di lahannya Pak Selamet kan iya jadi bikin kolam ikan seperti cita-citanya Pak Selamet bikin apa karena penyair berpotensi sekali untuk ikannya iya sambil melihat peluang mungkin yang pertama itu tanam padi dulu kan Pak ya tanam padi iya jadi senang nanti kita jalan-jalan ke tempatnya Pak Selamet terus gak patah ada yang kita bisa support buat Pak Selamet yang penting Pak Selametnya jangan kabur Pak oh gak boleh komitmen Pak ya iya gak boleh sudah di di apa ditegaskan oleh dinas bulungan sini gak boleh sampai meninggalkan lokasi kurang lebih beberapa bulan itu ke depan kalau seperti warga jalur tiga kan banyak yang tetap bertahan gitu Pak mereka semua senang apa namanya terus berkembang kita terus apa namanya update bagaimana perkembangannya syukur-syukur saat ini sudah tersupport dan mereka sudah mulai ada yang panen dari hasil lahan mereka masing-masing makanya kita nanti kita nanti kita juga mau jalan-jalan kesana kapan ya waktu waktu sudah ada yang tahu nama-namanya disana Pak ya sudah siapa kira-kira ada Pak Sugi ada Pak siapa itu Pak Agus Pak Agus yang pakai kacamata itu Pak Pak Henry oh Pak Henry itu berarti penggemarnya Asian Survivor ini sudah menonton yang Ahli Padi dari Malang siapa Pak Ahli Padi dari Malang siapa dari kemarin juga kesini siapa dari Malang oh gitu sempat ngumpul wah luar biasa baik Pak Selamet terima kasih banyak Pak untuk waktunya hari ini nanti kita bisa ngobrol-ngobrol Bapak istirahatlah nanti saya melihat kita bisa berkolaborasi supaya Bapak sukses barangkali nanti ada masukan-masukan dari luar untuk apa yang saya kerjakan ya enggak masalah Pak saya seneng kalau ada support seperti itu untuk lebih cepat lebih cepat berkembang dan maju untuk lokasi ini luar biasa baik Pak sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya nanti kita bisa jangan-jangan kesini lagi dan jangan sungkan-sungkan hubungi saya Pak seperti kemarin-kemarin sayangnya kemarin saya pergi ke SP6B kemarin SP6B itu ketepatan saya sudah sampai di Tanjung Selor dan ditempatkan di penginapan itu penginapan itu penginapan pangeran karya semalam di situ paginya diantarkan ke sini sama anggota tim dari Kabupaten Bulungan dan dari kementerian juga dari Kabupaten Malang juga ngantar dua orang dari provinsi juga berarti Bapak ini spesial banget ini padahal Bapak sendiri loh dari Malang tapi sampai dari Kabupaten Malang pun datang mendampingi dari kementerian juga dari kementerian juga ada datang artinya mereka sangat sayang sama Pak Selamet gitu ya masuk rumah saya juga loh ke lokasi ini meninjau langsung jadi apa-apa yang mungkin kurang dari kementerian nanti mungkin bisa tindak lanjutin amin amin baik terima kasih Pak Selamet dan baik Sobat Survivor itu adalah cerita kita bersama Pak Selamet ini adalah tanaman Guava-nya jambunya terus disini ada tanaman sirsaknya sudah besar luar biasa tinggal panen beliau tinggal tua aja dan juga ada pisangnya yang bisa dipindah-pindah mau ditanam dimana aja kalau sudah ditanggul nanti yang jelas sudah bisa dipanen juga nantinya itu cerita kita dari pemukiman transmigrasi SP 10 warga transmigrasi yang baru datang satu hari yang lalu dan sudah semangat untuk membersihkan lahannya dan ke depan akan tanam padi sebagai tanaman awal mereka disini tetap semangat main inspirasi Asian Survive terima kasih Terima kasih.